Ilmu ini adalah ilmu yang agung Menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar Iman bisa bertambah Meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang Ada syariat Orang sholat itu ngambil sutra Siapa yang punya syariat ngambil sutra Yahwah? Siapa yang punya syariat ngambil sutra? Orang sholat terus disyariatkan Mau kita katakan sunnah kayak mazhab jumhur Mau kita katakan wajib kayak mazhab sebagian para ulama Yang penting Jadi orang yang sholat itu disyariatkan ngambil sutra Menghadap sutra Itu untuk siapa? Untuk dua orang Satu imam Yang kedua Munfarid Yang makmum Gak usah Kenapa? Di semua kitab fikir itu lafadnya kan? Lianna sutratal imam Sutratul ma'mu Jadi karena sutrahnya imam Itu secara otomatis menjadi Sutrahnya ma'mu Secara otomatis menjadi sutrahnya ma'mu Nah Setelah kalian bahas itu Hampir semua kita fikir Menyebut sebuah hadis yang waif Hadis itu lafadnya Sutratul imam Sutratul ma'mu Jadi sutrahnya imam Itu sutrahnya ma'mu Tapi hadis yang waif Tapi kemudian kenapa? Itu lafad tadi yang dikatakan ya Sutrahnya imam Menjadi sutrahnya ma'mu Itu menjadi Sesuatu yang lumrah Di kalangan fukoha Sehingga Harus meruntuhkan Mengkritisi sesuatu Yang itu turun-temurun Dari para generasi Para ulama-ulama kita Ya boyo sopan dikit Kalau diskusi dengan para ulama itu Yang ini tak usah dari diri Yang ini ngukur Baju di badan Sendiri Betul ya? Jangan Menggunakan bajunya gajah Padahal dia itu kodok Wujudnya itu Ya boyo sing pantas Boyo sing pantas Tadkala komentar Tadkala mengatakan ya Ehwan Tadkala dikitab-kitab Fikih ada lafad semacam itu Karena Mendalili Dengan sebuah dalil lain Yang sahih Tapi lafadnya gak tepat Lafadnya itu gak persis Bahwasannya kaedah Sutratul imam Sutrah lil ma'mu Itu didasari dengan beberapa dalil Yang pertama hadisnya ibu khari Dari Abdullah bin Anbas Doa aku ngomong ini Ya seka apa-apa Hadis sahih bukhari Dari hadis Abdullah bin Anbas Tadkala Rasulullah s.w.t di Mina Sedang salat duhur Hadis maklum Dalam sahih bukhari Bahwasannya Rasulullah s.w.t di Mina Di depan beliau ada sutrah Abdullah bin Anbas Datang Terlambat Naik Himar Naik atan Naik himar betina Lalu beliau Lewat di depan Sof Ini melewati tengah-tengah Melewati Ini tengah-tengah Tengah-tengah Sof Karena beliau datang dari sini Maunya itu Untanya itu Atau himarnya Ditaruh di sini Karena tematnya untanya itu Di sini Akhirnya beliau Melewati Melewati Sof Dan itu Dibiarkan oleh Rasulullah s.w.t Menunjukkan bahwasannya itu Boleh Jadi menunjukkan Bahwa Yang semacam itu Itu boleh Itu yang pertama Yang kedua ya kawan Kaedah umum Kaedah umum Yang disebutkan oleh beliau S.A.W Al-imam 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 Yang namanya imam Itu adalah Penjamin Jadi Kalau ada kelalean Maksudnya Menjamin ya kawan Kalau ada orang sholat Terus tengah-tengah sholat Ragu-ragu Ini rakaat pertama Rakaat kedua Rakaat ketiga Rakaat keempat Itu kan ada konsekuensi hukum Malum itu dalam dunia fikir Tapi kalau dia jadi makmum Wis Manuto imam Dan gak perlu sujud Sahau Karena Al-imam itu zhamin Dan beberapa delil yang Yang lain Sehingga Ini ketetapan ahlul ilm Ketetapan para Ulama Sutratul imam Sutratul ma'um Itu patent Meskipun dalil Dengan lafat itu Daif Dalil Dengan lafat itu Daif Dan ini Yang kadang-kadang Sering jadi masalah Kenapa sih Para ulama Kenyebutkan Hati sutratul daif Yuk kenapa ya Yuk kenapa Banyak Yang diinginkan Para ulama Tadkala menyebutkan Yang semacam Yang semacam itu Dihingga Gak perlu heran Dengan kitab-kitab Yang punya judul Al-arba'un Meskipun hadisnya Ha Baif Hadis Yang Yang Tegas Dinalafat Man hafitha arba'ina Ini Hadisan Barang siapa Yang menghafal Dariku Empat puluh hadis Itu Maka janjinya Begini-begitu Itu Sepakat itu Para ulama Hadis Tapi para ulama Melakukannya Mengamalkannya Karena Melandasinya Dengan landasan-landasan Yang Lain Dengan Landasan-landasan Yang Yang lainnya